Intro Tugas yang ke-8 Atau adab yang ke-8 bagi yang mencari ilmu yaitu Anya Rifassababa Andaknya ia mengetahui sebab Yang mana dengan sebab tersebut Kemuliaan ilmu akan diraih Ilmu itu mulia Orang yang Belajar Tidak semuanya mendapatkan kemuliaan daripada ilmu Seperti Orang yang punya modal Dia tidak akan Tidak mesti berhasil Dengan modalnya Punya modal besar Belum tentu Dengan modal yang besar Kemudian ia sukses Dengan dagangnya Dengan bisnisnya Sama dengan orang yang belajar Belum tentu Orang yang mempelajari ilmu Itu kemudian Menjadi orang yang mulia dan istimewa dengan ilmunya Karena itu orang yang belajar Kalau ingin mendapatkan hasil daripada ilmunya Alias berhasil Dengan ilmu yang didapatkan Yang dipahami Yang dipelajari Dia harus tahu Dia harus mengerti Bagaimana Kemuliaan itu Kemuliaan ilmu itu bisa diraih Lah ilmu itu Kemuliaannya Atau hasilnya dua Atau yang diinginkan daripada ilmu Adalah yang pertama Buahnya Hasilnya daripada ilmu tersebut Yang kedua Kuatnya Dalil Dan pegangan kita dengan ilmu Paham ini ya Jadi Ilmu itu mulia Tapi ada yang diinginkan Dari kemudian kemuliaan Ilmu adalah hasil Lah kita tidak akan mungkin Bisa mendapatkan hasilnya Kalau kita tidak mengetahui Cara untuk meraihnya Lah untuk meraihnya Apa Ya Hasilnya Dan Apa Kuatnya Pegangan kita Itu menjadi Kemuliaan Ilmu Karena itu disini Dikasih perbedaan kita Supaya kita bisa meraih Kemuliaan ilmu Itu dikasih perbedaan oleh Imam Al-Ghazali Antara ilmu agama dan ilmu kedokteran Salah satu daripada dua ilmu ini Hasilnya adalah kehidupan yang abadi Salah satu daripada ilmu kedokteran atau ilmu agama Hasilnya itu adalah kehidupan yang abadi Dan juga Yang satunya adalah kehidupan yang fana Antara ilmu agama dengan ilmu kedokteran Yang membuat kita hidup abadi adalah ilmu agama Ada pun ilmu kedokteran Hanya memberikan kehidupan yang fana Kita bisa sehat Tapi sebatas umur kita masih ada Setelahnya Hilang Lah dari situ bisa kita ketahui Mana yang lebih mulia Dari dua ilmu tersebut Ilmu agama atau ilmu kedokteran Orang yang pintar, orang yang cerdas pasti tahu Ternyata ilmu agama lebih mulia daripada ilmu kedokteran Karena dapat memberikan kehidupan yang abadi Sedangkan ilmu kedokteran Hanya memberikan kehidupan sebatas ia hidup di atas dunia Begitu juga antara ilmu Hisab Ilmu matematika Dengan ilmu perbintangan Mana yang lebih mulia Antara dua ilmu ini Ilmu hisab Lebih mulia Ilmu matematika lebih mulia Karena apa Dalil dan Apa Kekuatan untuk dibutuhkan Dalam agama lebih kuat Ilmu perbintangan Apa Matematika daripada ilmu Perbintangan Nah sekarang kalau dinisbatkan Ilmu matematika ke ilmu kedokteran Ilmu kedokteran Lebih mulia Karena hasilnya Itu lebih Menguntungkan Daripada ilmu matematika Karena apa Dapat menyelamatkan jiwa Menyehatkan badan Sedangkan matematika Tidak Tidak Orang bisa hebat matematika Tapi dengan matematikanya Dia bisa jadi gila Stres Notal Salah ngitung Ruginya besar Stres dia Yang bisa menyembuhkan dia Menyehatkan dia Kedokteran Berarti ilmu kedokteran Lebih hebat Lebih mulia Daripada ilmu matematika Tapi ilmu matematika Unggul daripada ilmu kedokteran Dalam apa Dalam Apa Kuatnya Dalil Dan dalil-dalilnya Disini berarti kita apa Harus mengetahui Asamaro Hasilnya Yang ilmu yang kita pelajari Ini hasilnya apa Nah dari situ bisa kita kejar Atau bisa kita raih kemuliaan Daripada ilmu Nah yang jelas Poinnya adalah Di dalam hal ini semuanya Kita bisa ketahui Bahwa ilmu Mengenal Allah Beriman kepada Allah Malaikat Rasul dan lain sebagainya Itu paling mulianya ilmu Jadi paling mulianya ilmu Adalah ilmu Keimanan kita kepada Allah Dan ilmu Yang kedua adalah ilmu Mengetahui jalan yang dapat menyampaikan kita kepada ilmu Keimanan Bagaimana kita bisa beriman Kepada Allah Bagaimana kita bisa beriman kepada Para malaikat Para rasul Dan lain sebagainya Lah ilmu mempelajarinya ini Adalah Yang kedua Yang mulia Karena dapat menyampaikan kita kepada Hasil daripada ilmu yang pertama Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Nah karena itu Kita harus Belajar itu melihat Apa yang kita pelajari Supaya kita bisa Mengerti Hasil daripada ilmu yang kita pelajari Jangan kita belajar Tapi kita gak tahu hasilnya Ini hasilnya nanti Gimana Apa Seperti anak-anak sekarang Karena gak tahu Hasil Dari pembelajarannya Sehingga dia males belajar Bahkan dengan Mudah Ringan Meninggalkan belajar Berhenti Berhenti sekolah Berhenti Mondok Itu enteng Gak ada beban Karena apa Dia gak tahu ini Hasil dari Pembelajarannya itu Dia gak tahu Makanya dia Meninggalkannya Perbandingan Dia gak tahu Sehingga dia Membandingkan itu Dengan kerja Orang kerja itu Bisa dapat ini Nanti bisa jadi Seperti ini Dia gini Dia gitu Dia tinggalkan Sekolah Atau dia tinggalkan Mondok Untuk ini Karena dia gak tahu Hasilnya Sama dengan kita Meninggalkan majelis Untuk urusan dunia Atau misalnya Hal yang kecil Yang bisa kita tunda Dari urusan rumah tangga Kita tinggalkan Karena kita gak tahu Hasilnya Kita gak ngerti Buah yang bakal Kita dapat Sehingga Apa kita enteng Meninggalkan Tidak ada yang Apa Merasa kehilangan Tidak ada yang merasa Kehilangan Nah kalau dia tahu Apa yang dia dapat Dari ilmu Yang dia pelajari Kemuliaan Keistimewaan Dan lain sebagainya Pasti dia gak akan mudah Untuk meninggalkannya Dan tidak akan mudah Untuk menyerah Dalam mengejarnya Dan berusaha Meraihnya Gak akan mungkin menyerah Nah Nah Terima kasih telah menyerah